Terima kasih Kita akan membuka acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Irki Kepada Ananda Muhammad Irki, silakan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 kita untuk, apa ya ini merupakan pahala bagi kita juga ya, jadi ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan kita menyimaknya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar juga sekali lagi terima kasih untuk anak-anak Muhammad Irki yang telah melantunkan sangat indah surah Arun ayat 21 baik untuk hadirin yang telah hadir disini, saya akan atau kita akan mengajak anda semuanya untuk menyimak acara selanjutnya, yaitu pausia, sekaligus doa oleh Bapak Ustaz Muhammad Yusuf S. Sos nah, nanti akan apa yang kita mengajak untuk anda menyimak bersama banyak hikmah pastinya nanti akan dibagikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Yusuf S. Sos, baik untuk Bapak Muhammad Yusuf S. Sos kami persilahkan dengan hormat Alhamdulillah 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 wa nahnu ala dhalika minas sahilin wa syakirin la khawla wa la quwata illa billahi wa huwa ala aliyin wa huwa ala aliyin Alhamdulillah 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 belagi nanti bimbingan dari orang tua juga insya Allah Alhamdulillah berhubung karena ini amanah walaupun sangat berat saya menyampaikan saya hanya ingin sedikit mengkaji beberapa hikmah dibalik hadis nabi berkaitan tentang masalah-masalah di seputar membina bakhtera rumah tangga jadi saya berusaha sedapat mungkin untuk saya pakai bahasa bugis atau bahasa Indonesia eh campur-campur kalau saya pakai bahasa bugis nanti ada yang tidak mengerti kalau saya bahasa Indonesia ya nanti oke yang pertama kita selalu mendoakan setiap acara pernikahan atau pengantin kita sering tulis di media sosial mudah-mudahan samawah samawah itu adalah sakina mawadda warahmah sebenarnya guru tak selalu menyampaikan itu mesti ditambah kita tambah menjadi samarata sakina mawadda warahmah dan takwah karena sakina mawadda warahmah itu tidak cukup harus direndasi dengan ketakwah karena rumah tangga yang bersandar kepada ketakwaan maka pasti tidak akan melihat kekurangan pasangannya masing-masing mana sakina sebenarnya dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sakana sakana itu makanya pisau itu bahasa Arabnya sikino dan sakana itu sebenarnya adalah tenang dalam bahasa bugis yakongka kopi igaru nendrek candu nanak petenang itu bahasa bugis istilahnya dalam bahasa Arab itu dikatakan sakina sakana hati yang sudah bergejolak itu kemudian tenang itulah sakina makanya Prof. Dr. Purai Sihab itu dalam bukunya mengatakan bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah pasti karena doa sakina itu tidak muncul seandainya tidak melahirkan masalah karena sakina tidak bisa datang kecuali pernah keruh setelahnya pernah ada gejolak itulah sehingga dalam bahasa Arab Bugis mengatakan tidak ada salu tidak ada lekoran tidak ada bulu tidak ada tupuan tidak ada rumah tangga tidak ada masalah yang kami tahu tak silu si penerapan si ulang memusuh si belakang tapi masalah itu pasti memang muncul kenapa? karena dua pikiran dua pikiran yang tidak mungkin sejalan betul wanita itu simbolnya lembut kenapa wanita itu disimbolkan lembut dalam palsapa Bugis itu ada istilahnya kita di tradisi Bugis itu Sompasara itu orang tua dulu itu Tapaulnya tinggi abisaknya Sompasara sebenarnya ada dua yang paling pokok itu jarum si bawah pita simbol jarum itu adalah laki-laki simbol pita adalah perempuan bagaimanapun hebatnya jarum kuatnya kalau benam itu tidak lembut maka tidak bisa kita menjahit satu pakaian artinya apa rumah tangga itu tidak bisa utuh betul ketika tidak kedua-duanya itu keras itulah sehingga Presiden kita Bapak Presiden Soeharto ketika istrinya wafat Ibu Tin itu langsung drop kemudian Habibi ketika Ainun wafat itu langsung drop bahkan Yudhoyono seorang TNI ketika istrinya wafat langsung hilang kenapa karena ternyata wanita yang lembut itu adalah penopang yang paling besar untuk kesuksesan seorang suami dan kita lihat dalam semua sejarah ketika saya baca dalam kitab Ar-Risala Ibn Khaldun dan juga beberapa kitab yang lain ternyata hampir semua tokoh bahkan Rasulullah sebagai panutan kita satu-satunya itu drop ketika hadija wafat dan setelah hadija wafat empat istri setelah itu tidak bisa memposisikan dirinya sebagai hadija walaupun hadija hanya sendiri itu hebatnya makanya wanita itu sebagai simbol yang paling kuat sebenarnya dia yang sebenarnya hebat makanya tidak salah itu mengatakan bahwa dibalik anak yang sukses itu adalah ibunya sebenarnya yang sukses istilahnya anak yang pintar itu adalah ibunya yang hebat kenapa tidak bersandar ke laki-laki karena didikan ibu itu luar biasa makanya perempuan itu memang begitu bahkan kalau palsapa itu dalam kita sering dengar bahwa wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok kalau dibiarkan bengkok terus kalau diluruskan ditakutkan patah dia dekat dari hati supaya kita lebih banyak mencintainya dekat dari tangan supaya kita melindungi sebenarnya kan itu palsapa tapi itulah hakikatnya wanita cuma di dalam beberapa hadis memang dalam membina bahtera rumah tangga tadi ada sakina sakina itu sebenarnya kalau ditafsirkan istilahnya dimaknai sederhana itu ada tiga tempatnya yang pertama ketika suami dengan istri bertemu kemudian istrinya merasa sejuk dan suami juga merasa tenang itulah rumah tangga yang sakina dan dalam ilmu psikologi ketika dikaitkan ternyata yang membuat laki-laki tenang itu ada tiga yang pertama pandangannya bagus istilahnya dia lihat istrinya bermake up pokoknya mempercantik dirilah tapi yang banyak masalah sekarang kalau mau ke pesta pernikahan cantik kalau di rumah tidak ada modelnya ini jadi masalah makanya harus juga di kan masalah kalau mau pergi rumah pengantin kemana mau jalan waduh sampai abis itu dikasih pindah ke si belok kayak belok masuk ke sini buru mata disambung kemudian pokoknya banyak macamnya bahkan ada celaknya wanita sekarang itu empat kakinya ada lapang kepalanya tidak tahu apa namanya itu itulah sangat memperindah diri ketika dia mau keluar rumah tapi ketika dia di dalam rumah kadang tidak menjaga itu makanya wanita idaman itu sebenarnya sederhana wanita idaman itu kalau masa sekarang wanita idaman itu anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur itu saja tiga hal ini harus istri lakukan jadi anggun di ruang tamu artinya harus berpakaian yang sopan kemudian gesit di dapur kalau ada tamu tidak disuruh tidak dikode tidak dikobi-kobi baru pergi bikin air panas sekarang kan lebih simple toh langsung ambil teko tak saya pernah belajar sama guru teks ahli khasan di jombang dia katakan begini wanita sekarang itu kurang pahalanya kenapa teko tak itu simple tinggal diambil dulu itu masak baru dikasih gula kemudian diaduk betul kemudian dijaga dan itu bisa melahirkan keberkahan yang luar biasa tapi saya minta nanti sahabat saya dipikir kasih tau istrinya jangan selalu hidangkan teko tak kenapa nanti pendek umurnya kenapa pendek karena ternyata teko tak itu Pak Bu berbahaya sebenarnya berbahaya teh saja kalau dibuat pagi kemudian diminum kalau sore itu sudah basih tapi kalau teko tak kemudian dibuat sampai 4 tahun 5 tahun itu masih bisa diminum itu artinya apa ada campurannya sebenarnya yang sangat membahayakan cuma karena sekarang orang simple ya tidak mau kerja ya begitulah makanya penting ini saya wasiatkan karena ini banyak mengandung toksin sebenarnya dalam tubuh kita kemudian yang kedua ini juga penting tadi saya mengatakan gesit di dapur kemudian seksi di kasur artinya seorang perempuan tidak boleh terlalu menutup dirinya pakai dengan pakaian ketika bersama suaminya di dalam kamar bahkan parfum yang dilarang dipakai ketika keluar itu dibolehkan di dalam kamar makanya kan wanita itu kalau keluar sebenarnya tidak boleh pakai parfum yang terlalu mencolok baunya kenapa karena nabi dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika ada laki-laki non-mukhrim yang mencium parfum itu maka itu sama dosanya ketika dia berzina dengan orang itu itu bahayanya makanya saya hanya istilahnya memberitahukan berdasarkan hadis walaupun nanti ada kajian ulama modern seperti penjelasan-penjelasan si Yusuf Qardawi kemudian ada ulama seperti si Hafiz Karim al-Hafizi itu mengatakan tergantung dari niatnya kalau niatnya untuk memancing orang ya itu sudah double dosanya baru dipakai sudah dapat dosa itu yang dianukan kemudian makanya dalam hadis itu minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau makanya hiasan bibir nampak tapi tidak berbau kalau laki-laki itu berbau tapi tidak nampak nah itu makanya kebalikannya kemudian makna sakinah yang kedua adalah sebenarnya suami itu saya sering pakai istilah begini yaitu arwah ini dua uluna ulunya ulunya harus kita jaga supaya tetap pandangannya bagus jagai ulunya saja kita-kita kan itu yang istilahnya kenapa ternyata dalam psikologi neurosensi itu mengatakan ketika seorang laki-laki dipuaskan syahwatnya oleh istrinya maka sebenarnya laki-laki itu sudah merasa sempurna dengan istri yang mendampinginya jadi kalau mau sempurna seorang perempuan di mata suaminya gampang buatlah suami itu merasa puas sepuas mungkin ketika dilayani cukup itu saja makanya ini sebenarnya penting kenapa dalam ilmu psikologi ketika seorang laki-laki naik syahwatnya maka otaknya itu tidak normal pasti itu sudah diteliti dalam kepala itu ada namanya jendela jauh hari itu terbagi empat tapi otak itu tidak berfungsi setengah ketika laki-laki itu naik syahwatnya makanya dilarang wanita itu bicara dengan suara yang istilahnya mendayu-dayu kalau saya ambil contoh mohon maaf ini saya sebut pribadi seperti syahri kalau bicara tidak boleh tidak apa-apa itu sebenarnya tidak boleh dalam agama suara perempuan itu tidak masalah artinya tidak masalah yang masalah itu ketika dia mendayu-dayu makanya kalau laki-laki menelpon jangan bilang halo itu sudah error otaknya makanya kan begitu makanya itu saja makanya dilarang oleh agama karena mempengaruhi tapi sebenarnya hadis yang kedua itu tidak boleh wanita itu bicara menggerak-gerakkan bibirnya makanya itu adat adatkan begini bibirnya goyang-goyang itu sebenarnya tidak boleh bahkan makan itu diatur oleh nabi bahwa ketika makan seorang perempuan dia tidak boleh membuka bibirnya mulutnya nanti kalau disuap dibuka kalau kita mengunyian jangan buka jangan buka itu tidak boleh itu adat kemudian yang kedua adatnya itu kalau menunjuk jangan pakai jari telunjuk tapi pakailah ibu jari itu adat seorang perempuan kalau dia menunjuk begini jangan begini wah itu bahaya makanya itu sudah diatur dalam adat adat dalam rumah tangis itu kalau menunjukkan sesuatu ya pakailah ibu jari itu sangat beradat kalau jari telunjukkan beda kemudian makan tadi itu jangan bunyi-bunyi nah itu biasakan ada yang makan biasakan tapi syukur sekarang sudah ada masker mungkin tidak kelihatan ini kemudian mawadda mawadda itu sebenarnya adalah cinta yang didasari pada fisik jadi mawadda itu makanya dia ditengah kenapa dia ditengah sakina awalnya sakana karena pengantin baru itu satu sampai tiga bulan itu pasti indah pasti dipastikan itu orang pacaran orang tidak pacaran pasti indah disitu karena disitulah tahap proses kasih sayang yang betul-betul tapi makanya orang pacaran sebenarnya itu tidak ada yang asli saya baca sebuah buku psikologi mengatakan bahwa sama orang pacaran itu tidak ada yang asli kenapa? karena yang dia tampakkan semua adalah kebaikannya kesempurnaannya tidak pernah dia tampakkan kekurangan tidak ada orang pacaran itu pak mau kentuk di dekat pacarnya coba pernah dengar yang punya pacar dulu punya pernah kentuk di dekatnya kan tidak mungkin tapi kalau sudah menikah pak dia tentu tidak bilang-bilang itu inilah sehingga orang mengatakan memang bahwa dia tidak akan pernah menampakkan kekurangan di depan calon pasangan itu masing-masing tapi ketika dia sudah menikah tiga bulan ke depan disitu muncul aslinya yang suka cokdo sudah ada yang suka ngomel-ngomel mulai ada yang lambat bergerak sudah ada yang gesit bekerja sudah muncul-muncul dan disitu baru istilahnya disitu baru dikenal betul oh ternyata begini oh ternyata begini makanya penting juga saya sampaikan bahwa ada hal yang nabi memang perintahkan kepada kita tapi jarang kita lakukan yang pertama yang diperintahkan oleh nabi sesekali engkau makan satu piring berdua dengan pasanganmu ini perintah nabi ini hadis ini hadis dan saya dapat ada di kitab-kitab mutabara itu jadi sesekali makan satu piring berdua kenapa kita ambil contoh sederhana yang nampak sekarang jamat tablik itu makan satu nampang tujuh orang itu ikatan emosionalnya kuat sekali dalam persahabatan enggak dan nabi katakan siapa yang makan satu piring berdua dengan pasangannya dengan suaminya atau dengan istrinya maka itu susah dipisahkan cuma biasanya orang makan satu piring berdua itu ketika pacaran sudah menikah tidak mau kemudian yang kedua jangan ambil bagian tengahnya makanan ketika mengambil makanan di tempat makanan itu makanya saya selalu wasiatkan ini kalau ada pesta pernikahan pengantin acar apapun acar apapun ambil mangkuk-mangkuk kecil kemudian tutup di bagian tengahnya makanan itu tutup supaya orang tidak ambil karena dalam hadis itu mengatakan dari Abu Hurairah selama tengahnya makanan bagian tengah makanan itu masih ada itu berkah dari langit tidak pernah terputus tapi manakala ada orang yang mengambil bagian tengahnya maka Allah telah memutuskan berkahnya untuk makanan itu orang Arab itu sering menutup kita mengatakan ini karena mungkin model gaya sebenarnya bukan nanti semua tamu undangan itu pulang baru dibawa mangkuk itu dia kasih kepada pengantin karena itu keberkahan saya baca dalam kitab hikmah itu dalam tabakatuh syadiliyatul kubrak mengatakan bahwa siapa yang mengambil itu kemudian memakannya tuan rumahnya sebenarnya maka dia tidak pernah susah mencari rezeki untuk makanan dalam hidupnya itu salah satu keberkahan makanya penting kalau nasi tumpang langsung tengahnya makanya nasi tumpang sebenarnya itu cepat hilang berkahnya karena langsung diambil bagian tengah makanya kalau ulama itu dibikinkan nasi tumpang diambil dulu pinggirnya di bawah baru diambil bagian tengahnya itu supaya dia mengikuti sunnah dan itu hadis makanya penting makanya kita kalau makan sama istri di dalam keluarga jangan ambil bagian tengahnya selalu pinggirnya saja selamat menikmati